Halo teman-teman sekucing, selamat datang melalui channel youtube nya Soekucing cara agar bulu kucing tidak rontok, badannya juga gemuk jadi cara ini teman-teman bisa berepek ke badan kucing jadi gemuk terus kemudian juga bulunya tidak rontok yang pertama, pastikan kamu wajib untuk selalu memberikan obat cacing rutin kenapa obat cacing itu ada di urutan yang pertama yang wajib kamu lakukan supaya bulu kucing itu tidak rontok dan juga badannya itu gemuk karena teman-teman efek dari kucing cacingan itu banyak banget yang pertama, nutrisi yang didapat dari makanan atau dari makanan yang kamu kasih, vitamin-vitaminnya atau nutrisi-nutrisinya itu tidak akan terserap sempurna di badan kucing kamu kalau kucing kamu itu masih cacingan kedua teman-teman, efek vitamin itu tidak akan berdampak terlalu banyak di tubuh kucing kamu meskipun kamu ngasih vitamin yang khusus memang untuk bulu atau memang khusus untuk membuat badan kucing itu menjadi gemuk jadi ketika kucing kamu cacingan, maka semuanya itu akan sia-sia saja sekalipun kamu ngasih makanan yang memang khusus untuk bulu makanan khusus untuk menggemukkan kucing, vitamin khusus itu semuanya menurut gue efeknya tidak akan terlihat kemudian yang berikutnya, untuk membuat bulu kucing itu tidak mudah rontok satu, jaga kesehatan kulit dan bulu kucing teman-teman nih jadi jangan sampai teman-teman itu satu, males untuk menyisir kucing terus kemudian juga tidak pernah atau jarang banget memandikan kucing kalau misalkan kamu itu jarang menyisir bulu kucing kamu satu, bulu kucing itu tidak akan terawat akan menggumpa, akan gimba dan itu sepertinya akan mengganggu penampilan kucing kamu ya terus kemudian juga kamu tidak bisa mengecek atau mengontrol apakah badan kucing kamu itu ada jamur ataupun ada parasit dan lain-lain yang bisa menyebabkan bulu kucing itu rontok terutama untuk kutu ya teman-teman ya untuk kutu sendiri itu bisa sangat mengganggu kekesehatan kulit dan bulu kucing kamu yang berikutnya, untuk mengatasi supaya bulu kucing itu tidak mudah rontok dan kucing badannya gemuk kamu harus menambahkan vitamin dan juga makanan yang memang cocok untuk kucing kamu jadi jangan sampai kamu itu memaksakan satu produk ke kucing kamu tapi produk itu tidak cocok kamu termakan iklan, dipaksakan dan itu akan membuat efek yang tidak bagus di kucing kamu jadi sebenarnya cocok-cocok kan teman-teman ya untuk pakan, untuk vitamin itu kamu sesuaikan saja dengan apa yang kamu lihat setelah kucing kamu itu mengkonsumsi makanan atau vitamin tersebut belum tentu makanan kucing yang murah itu ya bisa menyebabkan bulu kucing rontok ketika cocok makanan kucing yang murah pun akan berefek atau berdampak bagus di kucing kamu apalagi di bulu kucing kamu tapi definisi murah itu bukan definisi murah yang kamu asal beri karena benar-benar murah gitu teman-teman untuk makanannya kamu juga harus membaca komposisi yang terdapat di makanan kucing tersebut jangan sampai kucing kamu itu hanya memakan karbohidrat saja karena kucing itu tidak memerlukan karbohidrat teman-teman ya yang terlalu banyak tetapi kucing itu memerlukan protein yang cukup untuk mensuplai kesehatan badan, kesehatan kulit dan juga kesehatan bulunya nah untuk berikutnya pastiin juga kamu wajib untuk memberikan vitamin yang memang khusus menunjang ke kesehatan badannya terus kemudian juga ke kesehatan bulunya jangan sampai teman-teman itu kucingnya itu lost saja gitu tanpa vitamin itu vitamin penting banget untuk mensuplai kebutuhan nutrisi yang tidak didapat dari makanan kucing kamu jadi kalau misalkan kucing kamu lost saja tanpa vitamin tanpa hanya makanan saja itu dampaknya akan berdampak juga ke kesehatan kulit dan juga bulunya pastiin teman-teman ya untuk selalu ngasih vitamin sekalipun vitamin itu hanya vitamin yang murah saja see you next video semoga video kali ini membantu dan bye selamat menikmati